Bukan boneka Barbie, saya tau ini mungkin bukan field kamu Atau mungkin buat yang di luar Agak lucu ya kalau saya menin Barbie soalnya Tapi Tem, kecantikan dari seorang boneka Barbie ini Semuanya pasti setuju dong Gak cuma perempuan atau anak kecil Tapi laki-laki juga bilang Barbie memang boneka yang cantik Iya dong, makanya kali ini kami akan membahas Bukan cuma kecantikan boneka Barbie-nya aja Tapi orang-orang yang terobsesi sama Barbie Jadi ini ada fenomena yang terobsesi dengan Make up atau bergaya Barbie ya Sindrom Barbie Betul banget Nah, oke langsung aja ya Kecantikan boneka Barbie ini memang membuat orang yang melihatnya terpesona Oke, dan beberapa selebriti pun pernah bergaya seperti Barbie di suatu acara ini dia Tidak dipungkiri, Barbie merupakan salah satu mainan anak yang cukup populer di seluruh dunia Menurut sejarahnya, Barbie pertama kali ditemukan pada tahun 1959 Oleh seorang pengusaha mainan bernama Ruth Handler Ini tersebut berawal dari keinginan Ruth untuk memberikan anak perempuannya Sebuah mainan pengganti boneka kertas yang selama ini ia mainkan Hingga suatu ketika, ia menemukan sebuah boneka berbentuk wanita bernama Belle Lily Yang dijual di Jerman yang akhirnya menginspirasinya untuk membuat sebuah boneka bernama Barbie Karena bentuknya yang menarik, membuat Barbie menjadi salah satu mainan yang sangat diminati banyak orang Bentuknya pun semakin beraneka ragam Disesuaikan dengan tren yang berkembang Tidak hanya itu saja, Barbie pun juga sempat dibuat dalam versi animasi pada sejumlah judul film dan juga video games Meskipun telah banyak jenis mainan yang beredar, namun Barbie masih menjadi salah satu mainan yang digemari banyak orang Tidak hanya anak-anak saja, bahkan tak sedikit orang dewasa yang juga menyukai Barbie Jadi terakhir tahun 97 saya mengkoleksi Barbie yang memang limited edition Dan limited edition pada saat itu harganya semenjak krisis moneter sudah melangit saya tidak pernah koleksi lagi Enggak, saya kecilnya suka pesawat Saya tidak suka boneka sama sekali, makanya Barbie Kalau saya waktu kecil punya Barbie, sekarang gedenya saya koleksi robot Cuma kalau Barbie, ingatan masa lalu doang sih gitu Dulu kali ya, jaman dulu banget, umurnya kita masih merasa muda Kalau sekarang kan pakai baju Barbie Maka mana ya gitu Sempat terinspirasi juga beberapa kali penampilannya Bahkan ada satu boneka Barbie yang pakai baju Minang Nah disitu saya seperti dapat achievement gitu bahwa saya memang adorable dengan boneka Barbie Oh iya, kadang memang banyak ada beberapa di media sosial bilang katanya muka aku atau bunda kayak boneka Kalau aku katanya kayak boneka Jepang, kalau dia kayak Barbie gitu Waktu ulang tahun Amora yang pertama itu saya hamil kelen 5 bulan, 6 bulan gitu ya Jadi untuk menyiasati saya pakai baju yang memang ball gown tapi yang cocok dengan temanya pada saat itu Jadi memang rada heboh, tapi saya pikir ya gak apa-apa ulang tahun anak sendiri ya gitu Wujudnya itu kan gak nyata gitu Makanya kadang suka sedih banget kalau ada yang sampai adorable, sampai operasi yang sampai mirip banget kan Kalau kita lihat di Youtube itu kan ada yang sampai operasi berpuluh-puluh kali Buat saya itu udah agak-agak berlebihan Zaman sekarang udah mulai banyak kerusakan psikis orang yang sampai ada Aku di Rusia, ada di Amerika juga ada orang sampai operasi Jadi mukanya sampai dimiripin sama boneka Nah itu udah gak baik, gak benar sih Iya gitu Waduh itu tuh para selebriti ya Bukan cuma mengagumi boneka aja, bukan cuma koleksi tapi pengen gitu Tapi memang apa ya Dapat apa ya Kecantikan Barbie itu menginspirasi mulai dari rambutnya Semuanya Make upnya Iya make up, bentuk mukanya Pakaiannya terutama bentuk badannya semuanya Tapi kan gak tau ya Ini kalau saya sih ngelihat sepupu-sepupu saya yang dulu main Barbie kan Barbie itu kadang-kadang oh ini mukanya pesta nih Barbie bajunya ini Dan bahkan sampai fashionnya pun menjadi inspirasi buat semua orang Banget, banget Tadi saya bilang bukan cuma ngefans, koleksi dan sebagainya Tapi pengen gitu diaplikasikan ke diri sendiri supaya dapat tuh sedikit-sedikit menariknya Ken, Ken Ken, kenapa begitu Teng Kenapa begitu Kenapa begitu